Sekarang Indonesia sudah memasuki musim hujan ya di beberapa wilayah sepertinya hujan sudah turun ini pada saat membuat video ini pun di Surabaya lagi hujan lebat ya saya menunggu sebentar supaya reda supaya suaranya nggak terlalu mengganggu. Nah pada waktu musim hujan ini ada satu parfum kesayangan saya ya parfum yang sering saya pakai di musim hujan. Upan bro ketemu lagi dengan saya Gunawan bagi teman-teman yang baru kenal channel ini jangan lupa di subscribe ya channel ini sehingga kita bisa selalu terhubung dan bisa sama-sama wangi. Oke teman-teman salah satu parfum kesukaan saya pada waktu musim hujan adalah Valentino Uomo Intense ini ya. Nah mungkin teman-teman sudah pada tahu ya ini ada antik juga ini tutupnya ada semacam penguncinya dilepas baru bisa di spray ya. Ini bagi teman-teman mungkin yang baru pertama kali Valentino Uomo Intense ini flankers dari Valentino Uomo pertama kali keluar pada tahun 2016 ya. Ini bed sekutnya tadi 60892 mungkin kelihatan disini kebetulan sekali ini ternyata bed pertama nih ya Valentino Uomo yang ada di tangan saya ini. Kenapa ya saya suka dengan parfum ini? Pastinya Valentino Uomo ini terinspirasi dari lini Dior Hume ya. Baik yang Dior Hume original maupun Dior Hume Intense dan juga Dior Hume parfum ya. Jadi ini wanginya memang mirip-mirip dengan lini Dior Hume. Nah apa yang membedakan Valentino Uomo Intense ini dengan Dior Hume? Ya jadi memang Valentino Uomo Intense ini wanginya terinspirasi terutama oleh Dior Hume, Dior Hume Intense dan juga Dior Hume parfum. Nah kalau kita lihat di pembukanya, di pembukanya itu ada orange dan juga iris ya. Irisnya terasa cuman memang orangenya tidak seperti pada Dior Hume parfum ya. Ini aroma iris juga ada vanilanya ya yang terasa sekali memang parfum ini lebih manis ya dari lini Dior Hume. Ada lidernya juga tapi ya lidernya agak susah ya meneteknya ya. Woodenote-nya juga. Ini didominasi dengan iris dan juga vanila. Jadi manis ini baunya. Wanginya manis ya. Dan menurut saya ini gak bener-bener mirip dengan Dior Hume Intense karena lipsticknya dan juga mungkin ya powdery-nya tidak setebal ada di Dior Hume Intense. Dan ada lidernya meskipun tidak setebal yang ada di Dior Hume parfum. Jadi ini Dior Hume Intense ini, ah kok Dior Hume Intense. Valentino Uomo Intense ini ada di tengah-tengah ya antara Dior Hume Intense dan Dior Hume parfum. Jadi ini yang versi tengah-tengahnya. Nah menariknya parfum ini memang memberikan apa ya nuansa hangat ya enak dipakai pada waktu musim hujan. Dan harganya pun tidak semahal Dior Hume parfum ya. Ini apa ya, lebih, lebih tidak unisex lah ya dibandingkan dengan Dior Hume Intense yang menurut saya itu terlalu aroma lipsticknya itu kadang membuat cowok itu kurang suka ya. Tapi di sini sudah jauh berkurang hanya manis vanila dan yang suka es krim mungkin ya. Suka es krim mungkin tidak akan asing lagi dengan wanginya Valentino Uomo Intense ini. Ini idealnya 25 tahun ke atas dipakainya acaranya di malam hari ya. Acara-acara ya semi formal apalagi formal pun. Ini sangat cocok sekali Valentino Uomo Intense ini. Dan ketahanan di tubuh apalagi yang menurut saya menonjol ini adalah di projection-nya ya. Pada waktu dia performa terbaik dan kalau kita spray-nya pas di badan ini si pemakai akan menonjol ya. Jadi kalau ada beberapa orang di pertemuan atau apa sama-sama memakai parfum maka Valentino Uomo Intense ini akan menonjol wanginya ya meskipun tidak mengganggu. Nah ini adalah menurut saya parfum yang enak dipakai pada waktu musim hujan seperti sekarang ini. Nah ini yang 2016 ini keluaran pertama mungkin ya semoga mungkin teman-teman masih bisa dapat ya kalau yang minat ya. Nah itu teman-teman sekedar sharing saya tadi musim hujan saya ingat saya keluarkan parfum kesukaan saya di musim hujan Valentino Uomo Intense. Dan saya langsung berbagi ya dengan teman-teman di video ini. Oke move on bro. Sub indo by broth3rmax